Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di segmen setup show off Gue mau kasih tau dulu bahwa ini adalah setup show off terakhir untuk 3 bulan pertama di 2018 Jadi pada bulan April nanti gue akan kasih tau 3 orang pemenang yang mendapatkan award dari Gaptek.id Dan kita juga di bulan April nanti akan mulai lagi dari awal, kayaknya sih peraturannya gak akan ada yang berubah Oke, tanpa perlu basa-basi lagi langsung aja kita mulai setup show off Asrock Fatality Z370 Gaming K6 adalah motherboard gaming dengan segudang fitur yang akan memenuhi kebutuhan gaming kalian Mendukung penuh fitur overclocking dengan rock solid VRM, didesain untuk Intel Core Gen.8, include dengan RGB tentunya, VR Ready juga mendukung Intel Optane Memory Cek link di deskripsi untuk info lengkap serta promo menarik dari Asrock Indonesia Didistribusikan oleh PT.Astrindo Senayasa Ini dia setup yang pertama dari Side Yoga Yoga ini bisa dibilang seorang audio editor atau audio engineer Sebelumnya juga gue mau ucapin terima kasih dulu buat Yoga yang udah kirimin gue sample instrumennya ini Sebagai rasa apresiasi, back sound yang kalian denger ini adalah buatan dari Yoga Dia juga ada channel youtube yang isinya walkthrough gitu, jadi buat kalian yang mau cek silahkan cek channelnya Dan oke setup dia ini termasuk setup yang clean Cuma entahlah gak tau kenapa, gue tetap ngerasa kurang kalo masih pake LED strip Apalagi kombinasi warnanya itu biru ke merah Coba ganti deh ke satu warna, pasti lebih keliatan bagus lagi Sebagai orang audio, tentu hal yang wajar kalo dia menggunakan headphone dari audio teknika Untuk spesifikasi PCnya sendiri, disini dia menggunakan Core i7-6700K dengan GTX 1060 Disini dia jelasin kenapa belum menggunakan chipset Z karena belum merasa perlu untuk overclocking Dan ini juga sedang dalam tahap upgrade Disini peripheralnya bisa dibilang biasa Ya terkecuali mousenya ini, yaitu mouse gaming sejuta umat G102 Prodigy Kalo diperhatiin di monitornya ada kayak kertas nyelip gitu Sebenernya itu cuma buat ganjel aja karena katanya monitornya agak pincang Tentu selain untuk kerjaan, seluruh aktivitas lain yang berhubungan dengan komputer juga biasa dikerjain disini Kabel manajemennya udah termasuk rapi, semua disusun dan diarahkan ke bagian bawah meja seperti ini Setup kedua dari Yudis Pramana Ini setup cakep banget sumpah, berasa vintage-vintage gimana gitu Kayunya ini nih yang warnanya bikin keren Plus ditambah lagi menghadap jendela jadi langsung merasa seger aja Terutama kalo mau beraktivitas pagi disini Padahal kalo diperhatiin ini spacenya termasuk sempit Tapi gak tau kenapa, enak aja diliatnya Plus ini manajemen kabelnya sangat rapi Kenataannya bagus, juga peripheral wireless yang bikin jumlah kabel jadi lebih sedikit dari biasanya Disini dia menggunakan curve monitor PC-nya disini menggunakan sistem dual boot dengan hackintosh macOS Sierra Dan juga Windows 10 MacOS akan digunakan ketika dia ada keperluan editing mungkin Dan untuk game dia akan gunakan Windows 10 Di mejanya juga ada laptop ROG GL553VD Yang katanya sih cuma buat multimedia aja Alasannya karena menurut dia laptop gaming kalo digunakan untuk keperluan yang ringan Akan lebih awet daripada laptop standar Setup ketiga dari Ian S. Wicaksono Yang buat setup ini keren apalagi kalo bukan wallpapernya Di tembok ini semua dihiasi sama kayak macem-macem komik gitu Dan ini jadi artistik abis Ditambah lagi bagian tengahnya ada peta Indonesia beserta foto dia sama ceweknya Katanya sih dia ada impian buat keliling Indonesia Jadi dia tempel di peta Cuma saran gua kalo bisa tempelnya di titik-titik pulau tertentu Kemana aja target yang lu mau kunjungi Atau setiap lu abis pergi sama cewek lu ke suatu tempat Foto di tempat itu dan tempel di kota mana lu pernah berpijak disitu Buat ngisi dinding yang agak kosong juga dia tempelin sama kotak-kotak veriferal dari Razer Lompat ke setup laptopnya disini dia menggunakan Acer S1451G dengan CPU AMD A8 Lalu veriferalnya semua dari Razer dan ada tablet di samping laptopnya Di sebelahnya ada alat-alat tulis dan ruang kosong yang mungkin emang digunakan buat ngerjain tugas Disini dia biasa ngerjain tugasnya juga proyek freelance gitu buat ngisi waktu luang dan nama-nambahin duit jajan mungkin Manajemen kabelnya rapih di atas agak pusut di bawah Masih termasuk baik juga karena di bagian bawah pastinya jarang dilihat Setup keempat dari Raditio Prima Setup lesehan yang satu ini keliatan seger banget Hadir dengan warna hijau yang keliatannya emang fresh Di meja ini ada hiasan berupa tanaman kaktus dan ini bukan tanaman palsu Jadi ini emang kaktus asli Setup ini juga bisa dibilang multi device karena ada PC dan juga laptop Setup ini termasuk jarang digunakan karena Raditio sendiri bilang Dia kuliah di Bandung sementara setupnya berada di Jakarta Jadi itu juga alasan kenapa dia harus menggunakan laptop Padahal PC-nya disini termasuk bagus dengan AMD Ryzen 7 1700 dan GTX 1060-nya Tapi lebih sering nganggur dan lebih aktif si ROG GL502VM ini Veriferal disini menggunakan Razer Black Widow Chroma G102 Pro Digi White Steel Series Arctic 3 dan ada speaker dari Sonic Gear juga Monitor ini buat yang belum tau ini adalah BenQ 2440ZH Dari depan setup ini keliatan emang bagus banget Tapi ternyata gue agak aneh karena posisi setup ini kayak gak ngepas mengingat di samping-sampingnya itu kosong Mungkin karena kabel internet dia ini terbatas kali ya Jadi mau gak mau ditaruh di pojokan semua Kursi lesehannya juga mantep Ada karpet yang juga warnanya hijau Fresh lah pokoknya Masuk ke setup terakhir dari Michael Valentinos Setup ini akan ngebikin lo asin gara-gara keseluruhan komponennya ini PC ini bertipe Mini ITX dengan casing Corsair Carbid 240 Yang berisikan MOBO Z270i Strix serta Core i7 7700 dan GTX 1080 ROG Strix Seluruh veriferal keyboard mouse headset semua dari ROG Dan yang dipakai semua yang paling mahal terkecuali mouse-nya yaitu Bugio Gak cuma itu, di setup ini juga ada Xbox controller dan monitor yang digunakan adalah Samsung bertipe Curve Monitor ini dikasih kayak semacam bracket gitu untuk mengontrol posisinya biar mudah Manajemen kabel disini semua oke meskipun veriferal semua dengan kabel dan headsetnya ini juga sebenernya rame banget kabelnya Tapi sama dia semua itu bisa diatasi Yang sedikit kurang keurus mungkin di meja yang satunya Tapi disini juga masih ada ROG G750VS Laptop overclockable yang dimana pada tahun 2016 cukup fenomenal Disini setupnya gak serapi setup PC-nya karena mungkin laptopnya kadang dibawa kemana-mana Tapi kalau gue jadi dia sih agak males bawa laptop segede gini keluar Veriferalnya cuma musika gratisan dan itu keyboard apa gue gak tau Disini kerjaan dia itu gaming, nonton streaming NBA, edit foto buat logo-logo klub motor gitu Kerjain tugas dan coding Java Ya itu dia setup yang udah tayang untuk episode kali ini Gue ingetin sekali lagi bahwa di bulan April nanti gue akan kasih tau 3 pemenang Yang akan gue kasih reward dari Gaptek.id berupa pelakat Buat yang udah ikutan sebelum-sebelumnya mungkin udah tau ya kalau setiap 3 bulan sekali Gaptek.id itu akan kasih 3 penghargaan untuk 3 best setup di Gaptek.id ini Oke buat yang belum ngirimin silahkan kirimin Gak apa-apa karena caranya gak berubah sepertinya ya Oke jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian Follow social media gue kalau kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Beli juga merchandise-nya Gaptek Itu ada di description semua linknya oke Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax